Riyukin yang bagus Kalau bisa bentuknya itu semakin besar Dia semakin bulat Kita menyebutnya koin lah Kita punya asumsi Oh di alam ini kayaknya kutu air lagi bagus Lagi melipah Kita baru berani berikut Kenapa? Karena faktor penunjangnya si Riyukin Buat saya adalah kutu air pada saat dia seskecil Kurang kutu air Pulangannya jadi lembek Riyukin yang bagus Akan lebih bagus ketika Kepalanya itu lebih kecil, lebih lancip Terus punuk yang tinggi Kalau bisa dia agak sedikit maju Lebih sesumoh itu lebih bagus Makanya Riyukin sendiri Hobisnya tertentu Bayarnya tertentu Pemainnya juga tertentu Memang benar Kenapa? Karena memang cara treatment Terus juga cara grooming Itu punya perbedaan daripada yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Ari Wahyidi dari JP Golfis Jakarta Udah lama Tidak ketemu kurang lebih ada sekitar 8 bulan Gue akan tepati janji gue Kepada Lenterah Juga sobat-sobat Lenterah Untuk menampilkan ketupat seris Apa itu ketupat seris? Ketupat seris itu Kalau di JP itu adalah Maskoki di jenis Riyukin Ya untuk Riyukin sendiri Di ketupat seris ini kan Memang khusus ya namanya itu Kenapa gue namain ketupat seris Karena kalau Riyukin itu kan identik dengan anatomi tubuh yang Kalau gue nyebutnya ya Trapezium jadi bentuk ketupat gitu Jadi makanya gue seneng Dan akhirnya gue namain ketupat seris Nah kalau di JP itu sebenarnya ketupat seris itu bisa beragam warna Cuman kebetulan kalau yang tahun lalu gue bikin warnanya Red White Kali ini gue bikin warnanya Calico gitu Nah kalau di Riyukin Sebenarnya memang gue sendiri Apa ya menganggap Riyukin ini Satu jenis maskoki yang terbilang unik sih buat gue gitu ya Gue selalu tertantang untuk bikin Riyukin ini Karena kalau ngelah Riyukin itu Ternyata memang gak semudah yang lain Walaupun masing-masing jenis Itu pasti ada tingkat kesulitannya sendiri gitu ya Tapi kalau di Riyukin ini kan identik dengan Pertama kepalanya yang Kalau namanya Riyukin yang bagus itu kan Kepalanya kalau bisa merucut gitu kan Lancip sebisa mungkin kecil Gak terlalu besar gitu kan Harus gak boleh ada jambul harus flat Kunuk kalau bisa tinggi Syukur-syukur juga Kalau bisa apa ya Kunuknya itu sumul lah Kalau kita bilang agak menonjol ke depan Terus juga ada dua jenis Kan ada yang long tail Ada yang short tail gitu Kalau warna varian banyak macam gitu Tapi kali ini gue akan kupas guntas Akan kita tunjukin ke kalian semua Seperti apa sih ketupat series itu Kalau Riyukin itu kan di JP Ya memang udah umum ya Kalau Riyukin itu kan ada dua jenis kan Long tail dan short tail Nah long tail sendiri ada yang juga bilang Bro tail gitu Sebenarnya sih ya bro tail itu udah Apa ya ya segitiga lah Belakangnya gitu lebih gede gitu Nah masuknya juga ke long tail juga Nah kalau short tail ini banyak lah Ditemuin di teman-teman breeder Tingkat kesulitan yang short tail Tidak lebih sulit daripada yang bro tail Kenapa lu bilang kayak gitu Karena short tail ini kan Lebih pendek ekor ya Gak bedanya sama kayak oranda Di oranda juga ada short tail ada long tail Tapi kalau di Riyukin Long tailnya Riyukin itu Bisa kelihatan lebih kokoh sih Lebih kokoh Lebih kompak gitu Bentukannya juga Tapi kalau di bro tail Memang agak berbeda Satu dari Pola perawatan Kipingan gitu Dari bentuk sendiri juga udah beda Pertama dia punya dorsal yang panjang Ini nanti juga bisa dilihatin gitu kan Nanti mungkin di tayangan akhir Di video kita liatin Nah tingkat kesulitan perawatan Si bro tail atau long tail ini Memang agak berbeda dengan yang short tail Karena aksesorisnya yang panjang Gondrong lah kita sebutnya kayak gitu ya Otomatis kita sangat hati-hati Pertama misalnya Pemindahan pada saat kita nangkep ikan Itu sangat hati-hati Karena kalau yang short tail kita pegang Otomatis aman Karena misalnya dorsalnya pendek nih Aman lah ya Gak takut patah Atau gak terlalu takut bengkok atau robek Tapi kalau yang bro tail Long tail Kita megangnya itu benar-benar ekstra Hati-hati Karena dorsal dan ekornya ini kan panjang Ryukin itu identik banget Dengan kalau kita nyebutnya kayak anak pang lah gitu Mohak gitu kan Jadi kalau seandainya dia sudah rosak di dorsal Nilai jualnya Value-nya itu jatuhnya Ya bukan main Terkecuali Memang hanya untuk indukan gitu Tapi kalau untuk yang sifatnya teman-teman Untuk hobis di rumah Atau misalnya buat Apalagi kalau buat kontes Itu sangat hati-hati banget Kalau kita menjaga bahanan dari kecil Sampai itu benar-benar jadi amunisi ya Kalau di kontes itu dibilangnya Benar-benar bahan yang istimewa itu Memang kalau bisa gak boleh ada minus atau rusak Jadi Benar-benar ngejagain dorsal Dan ekor si broad tail atau long tailnya Ryukin ini benar-benar ekstra Disitu si tantangannya Kenapa gue bilang untuk cetak Ryukin yang bagus itu sulit gitu Karena anatominya itu benar-benar spesifik sih Pertama Ryukin yang bagus Kalau bisa bentuknya itu semakin besar Dia semakin bulat Kita nyebutnya koin lah Pertama dari kepala sendiri yang lancip gitu kan Kecil gitu Terus punuk yang tinggi Kalau bisa dia agak sedikit maju Lebih sesumoh itu lebih bagus Nah ketika itu terbentuk Berarti kan badannya semakin bulat Ketika bulatnya semakin presisi Dia akan membentuk seperti koin Ketika bentuk badannya sudah dapet Didukung lagi dengan dorsal Baik itu short tail atau long tail ya Pasti mewahnya itu beda Nah saya sendiri Susahnya kenapa dibilang susah atau sulit Buat saya untuk bikin Ryukin Karena memang jujur gak mudah Bikin Ryukin yang bakat punuknya itu tinggi Itu memang gak gampang gitu Pertama dari indukan harus punya genetik yang memang Bakat punuknya itu tinggi gitu pertama Yang kedua pemberian pakan Pemberian pakan sendiri juga pengaruh banget Perawatan Ryukin dari kecil Kalau di JP memang di usia 1 sampai 1 bulan sengah Itu dominannya kita lebih banyak ke tutup air Kenapa dibilang seperti itu Karena memang kita menghindari Si Ryukin ini lebih cepat gemuk Atau perutnya itu turun Itu kesulitan juga buat kita sebagai builder Karena pakan alam berupa kutu air ini kan Bisa dibilang gak selalu ready Memang kalau misalnya bagus Ya kita cuaca lagi bagus Kita enak bikin Ryukin Makanya disitu juga saya Kadang kalau bikin Ryukin Harus nunggu waktu yang tepat Jadi ketika saya melihat Kita punya asumsi Oh di alam ini Kayaknya kutu air lagi bagus gitu Lagi ngelimpah Kita baru berani breathing Kenapa? Karena faktor penunjangnya si Ryukin Buat saya adalah kutu air pada saat dia sesekil Kurang kutu air Tulangannya jadi lembek Terlalu banyak cacing Kurang kutu air Ikan akhirnya lebih cepat gemuk Nah ketika cepat gemuk Perutnya akan ngebentuk duluan gitu Jadi duluan akhirnya si punuk ini gak naik Nah disitu sebagai breeder Ryukin Biasanya pasti udah paham Kalau benar-benar yang sudah paham Breeding ngenair Ryukin Pasti dia lebih utama banget kutu air Dia lebih banyak dominasi kasih makan kutu air Supaya gak dulu banyak lemak yang dikonsumsi Tapi si ikan ini benar-benar terdukung Baik kalsium, proteinnya, dan lain-lain itu Lebih terdukung dulu Biar ngebentuk ototnya itu lebih jadi dulu Nah selain pakan Pengaruh juga dari ketinggian air gitu Memang banyak breeder-breeder lain Yang masih pake meton Atau misalnya pake kolam jetek Tanpa mushroom Kalau di GP kan memang sudah identik Orang umum Kita burayak usia 2-3 minggu aja Sudah masuk kolam mushroom gitu Walaupun mushroomnya bukan pake pompa yang gede ya Di size seperti itu aja Kalau seandainya kita kurang kutir Notabene ikan kecil Dengan mushroom yang otomatis ikan banyak kerak gitu kan Dia gak bentuk otot Kalau di saya begitu Tapi ketika dia kurang kutir Banyak lemak Akhirnya ya akhirnya gak jadi juga Karena asupannya gak seimbang Ketinggian air juga pengaruh Misalnya di kolam tengah Pada saat burayak Saya naikin di size 40 cm gitu kan airnya Nanti begitu bertambah usia Air pun kita bertambah Naikin Nah ketika size 78 cm Nah biasanya saya masukin ke kolam yang agak lebih dalam Misalnya di 60 atau 70 cm juga airnya Kenapa tujuannya kayak gitu? Biar ngebentuk badannya itu sempurna Jadi ketika size-nya bertumbuh Harus didukung juga dengan fasilitas Itu sih kalau diriukin Bener-bener komplek Jadi pertama dari Genetik si indukan Yang kedua Pemberian patah Yang ketiga Fasilitas Jadi bener-bener harus punya support yang Bagus juga Baru bisa bikin Genetik rilkin yang bagus Hasilnya juga bagus Yang lain sudah terpenuhi Kita sudah punya Istilahnya Bahanan yang bagus Nah kapan waktu yang tepat Juga menjadi penentu Untuk si breeder Meliris diriukin Pertama gini Ketika diriukin dijual Pada saat size-nya itu Masih under baby Masih terlalu kecil gitu ya Masih terlalu kecil Yang masih butuh asupan Kutu air Berarti kan Hobbies sendiri juga Enggak bisa langsung Merawat dengan maksimal Karena enggak mungkin Namanya hobbies itu Bisa setiap hari Dapetin kutu air Di toko ikan Hobbies itu umumnya Pengen yang udah simple Udah lebih gampang Groomingnya itu udah Udah lebih mudah gitu Enggak perlu lagi repot Dia tinggal beli pelet Nah disitu adalah Tantangan buat breeder Kapan waktu yang tepat Untuk merilis si riukin Makanya kalau di GP Release baby itu Adalah pemikiran yang tepat Untuk riukin Karena udah pernah Beberapa kali Kita rilis di under baby Akhirnya ada trouble juga Di hobbies gitu Makanya kalau sekarang Belajar pengalaman Dari yang dulu Kemarinya kita udah Merilis riukin itu Minimal size baby Itu baru pemilihan yang tepat Buat pemilihan bahan Riukin yang bagus Untuk kontes gitu ya Sebenernya mudah sih Mudah Pertama kalau dari Jenis lain Kalau kita bandingkan Untuk rancu Demekin Oranda Sebenernya sama Pemilihan riukin yang baik Pertama rapi Tapi kalau dari anatomi Kita harus dilihat Pertama Riukin yang bagus Akan lebih bagus Ketika kepalanya itu Lebih kecil Lebih lancip Lebih bagus Itu versi saya Kalau yang lain ada yang berbeda Silahkan Tapi kalau versi saya Lebih kecil kepala Lebih bagus Karena kita ngejar Bentuk coin Terus kedua Punuk tinggi Tebal Lebih bagus Jadi ada yang tinggi Tapi gak tebal Lebih bagus yang tinggi Dan tebal Itu udah coin Yang berikutnya Dorsal Sama dengan yang lain Harus rapi Gak bengkok Gak patah Gak ngeris Lalu untuk ekor Juga begitu Gak boleh ada lipatan Nah tapi Kalau untuk di Jenis riukin Biasanya teman-teman itu Efek yang paling patah Adalah ketika kalian Mengamati anatomi Dari posisi pangkal Struktur pangkal Atau dudukan ekor ini Penting banget Buat di Jenis riukin Dan demikin Kenapa Saya bilang kayak gitu Karena penopang Si riukin ini kan Memang dari ekor Untuk keseimbangan Renang maskok itu Ada di ekornya Riukin punya Bentuk tubuh yang Bulat Ketika pangkalnya itu Tidak sesuai Struktur yang benar Misal terlalu tinggi Ketika nanti Perutnya semakin Bulat Semakin gendut Pangkal akan Ketarik ke atas Apalagi kalau misalnya Punuknya ini Gak tinggi Jadi perutnya gendut Punuknya datar Pangkalnya di atas Otomatis Nanti dia akan Nungging Renangnya Semakin besar Semakin gendut Dia akan Semakin gendut Itu banyak Teman-teman yang Ketemu sama resiko Misalnya Riukinnya terbalik Akhirnya perutnya di atas Atau Gaya renangnya Jadi gak bagus Itu karena Pemilihan pangkal Yang posisinya itu Tidak sesuai Dengan struktur yang benar Struktur yang benar Harus Sejajar dengan mata Misalnya kita Tarik galis lurus Dari mata Dari dudukan kepala Mata Lalu ke Pangkal ekor Sebisa mungkin lurus Tapi ada juga Yang memilih lebih baik Agak lebih turun sedikit Tujuannya kenapa Ketika nanti Groomingnya itu Benar-benar ekstra Ikan mau dijadikan Benar-benar bulky Ketika perutnya Sudah mulai mendorong Jadi posisi Pangkal itu Sejajar Nanti sama mata Sampai besar dia Sejajar Dan dia stabil Ketika punuk Sama perutnya balance Jauh atau Sedikit kemungkinan Untuk si ikan itu Terbalik Ketika tidak Pemberian pakan Yang berlebih Itu satu Nah kedua Tadi mengenai Pemilihan bahan kontes Langsung dilanjut Treatment Mengenai Pemberian pakan Pemberian pakan Ryukin Atau demekin Kita fokusin Sama ryukin Sama demekin Sebenarnya kan sama Ryukin ini Tidak bisa yang Misalnya Saya pribadi Itu banyak pengalaman Ketika kita Push pakan Terlalu berlebih Tanpa diimbangi Asupan Pakan yang seimbang Kita pakan Kita jor Tapi pergantian Air kita jarang Tidak ada Kesimbangan mengenai Kuasa Akhirnya Lemak Bertumpuk Perut sudah Turun duluan Akhirnya struktur Yang ingin Dicapai Tidak dapat Jadi makanya Harus imbang Trouble juga Misalnya Pemberian pakan Berlebihan Si ikan Si ikan Jadi gampang Terbalik Karena Memang bentuk Ryukin ini Berbeda Dari oranda Dan rancu Bentuk tubuh Yang bulat Akhirnya dia Ngoin Ketika dia Kenyang Kenyang Apalagi Di dalam Organnya Saat dia Mengolah Makanan Mencerna makanan Gasnya Tidak terbuang Akhirnya ada Kandungan gas Berlebih Di dalam perut Akhirnya Itu yang menyebabkan Si ikan Ryukin ini Terbalik Jadi Makanya Ryukin sendiri Hobisnya tertentu Bayarnya tertentu Pemainnya Juga tertentu Memang benar Tidak lebih banyak Daripada Oranda Dan rancu Jenis Ryukin itu Kenapa? Karena memang Cara treatment Terus juga Cara grooming Itu punya Perbedaan Daripada yang lain Ya teman-teman Ini Sekilas Gambaran Mengenai Ryukin Ryukin yang bagus Kalau saya Lebih suka Yang kepalanya Kecil Kayak gini Kecil Lancip Terus Di bagian Atas kepala Ini Tidak ada Jambul Walaupun Sedikit Dia rata Lata Terus Kalau dipunuk Juga Nah ini Bagian punuk Dia tinggi Juga tebal Jadi kalau Kelihat dari sini Juga Kelihatnya tebal Begitu Nah terus Ini yang dibilang Ryukin short tail Jadi ekornya ini Pendek Begitu Nah pemilihan Tadi saya bilang Pemilihan bentuk pangkal Sebisa mungkin Sejajar dengan mata lurus Jadi balance Antara perut Dan kunuk Nanti balance Terus Kalau seandainya Perutnya juga Sudah Ngoncil Bahasanya Dibilang Nanti kan Kalau makin gemuk Dia analnya Semakin masuk Dalam ekor Nah jadi Dia nih Kalau dia posisinya Di atas mata Jadinya nanti Mungkin Brother Jadi kalau dia Sejajar Insya Allah Aman Renangnya pun Akan tetap Bagus Gitu Nah kalau untuk Yang long tail Nah kita bisa Liatin Disini Ini long tail Nah ekornya ini Brotel Kalau yang dibilang Brotel itu kan Segitiga Cuman tetap Di brotel itu Masuknya ke Kelasnya long tail Nah ini dorsalnya Juga panjang Kalau pemilihan Bentuk lainnya Sama Baik Apa Kepala Kunuk Terus ekor Dudukan mata Cuman kalau di bagian kepala Ini ada perbedaan Sedikit sama yang Tadi saya jelaskan Di bagian kepala ini Ini ada sedikit Benjolan Seperti jambul Nah kalau saya Agak kurang suka Seperti ini Jadi kalau yang buat saya Lebih bagus Yang datar seperti ini Teman-teman Tuh Kepalanya Gak digambulnya Gitu Juga yang Seperti ini Tuh Pincah Sehat Jadi kepalanya Ini gak digambulnya Rata Flat Begitu Ya mungkin Sedikit aja Tadi gambaran Mengenai Ryukin Dari Gue Dari JP Golfis Jakarta Jadi buat teman-teman Yang mungkin Masih Pengen penasaran Atau juga Pengen dapetin Ryukin Ciri khasnya JP Yang kita sebut Seperti series Boleh datang langsung Ke PAM Ke Alamat Jalan Jati Padang Raya Gang Menara 3 RT 4 RW 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan Buat teman-teman Lentera Jangan lupa Subscribe Like Komen Juga share Juga Jangan sampai ketinggalan Di berikutnya Kita akan bahas Mengenai Kalipo Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe! 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe!